Pancasila! Pancasila! Kalau itu Pancasila, Pancasila lagi. Jangan kelihatan lagi. Jadi, setelah-setelah sekalian, yang kedua, seumur umur Bungkar, pro-opamater, rasa itu terkenir seakan-akan ini terjadi pada saat prosesi keberdekaan yang baru. Tidak mudah, seharusnya sekalian, pengurus UMK yang sebagaimana murah-murah katakan tadi, ada pejabat negara, pejabat politisi, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada dari pengusaha-pengusaha yang hadir di sini. Yang saya hormati, saya kenal sebagai tokoh Betawi dan juga pengusaha Betawi, Bapak Adil Urum, Alim Urum, dan Alhamdulillah dapat hadir di korum ini. Insya Allah kita akan terus bekerjasama dan minta pengarahan dari Alim Urum dan semuanya. Mudah-mudahan potensi-potensi yang ada dalam pengurusan ini yang disusul sedikitnya berubah oleh tim kormatur, tentunya belum bisa menuaskan di semua pihak, tapi inilah apa yang ditentukan oleh tim kormatur, mewakili keseluruhan di luar universitas di Kabupaten, terus akan kita pembahar. Dan sebagai malah-malahan daripada Ibu Rahmanwati, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengumpulkan seluruh alumni sebanyak 12.000 orang dalam satu sebuah akbar alumni ikatan keluarga besar UBK, 3 UBK selanjutnya 12.000 dan ada juga ada DPRT dari lokasi yang juga akan bergeri yang akan bergeri juga ikatan alun IK sebuah memikirkan rasa saya 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 terima kasih kepada iya terima kasih banyak adiknya sekalian kita akan dengarkan satu sambutan dari Wakil Ketua DPRT KJK kepada Bapak Haji Gunung yang akan disini Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Dr. Soekarno. Dan para 12.000 mahasiswa sudah dicetak oleh beliau. Ini betul bahwa komitmen seorang Dr. Rahmawati ini adalah meneruskan cika-cika proklamasi. Bapak Dr. Soekarno. Saya agak sedikit mengelitik di bawah. Saya tidak pernah mendengarkan asrat ini tidak punya sampai menggeletak. Ini berbiasa. Tapi ada hal yang tertinggal. Ada hal yang tertinggal. Apa yang cuma batas bicara tentang Pancasila. Kenapa? Kenapa orang tidak bicara tentang UNA-UNA-UNA-SAN-TATIMA? Yang luas saya. Saya sangat fokus kepada perubahan UNA-UNA-UNA-SAN-TATIMA. Saya salah satu anak kecil. Ayah saya diberikan satu kehormatan bintang gelia yang ditandatangani oleh Pak Soekarno sebagai panggungan masyarakat dan sesuatu yang diberikan. Saya ketua umum pembahasan warga pada partisipasi anak-anak kejuang. Karena ayah saya diberikan pengharga pada Pak Soekarno sebagai panggungan kita gelia. Hari ini ayah saya dari tahun 1975, kagal 5 bulan 2, ayah saya diberikan dan dimakamkan di Taman Makam Atau Kelibatapun. Ini karena berikan Yang saya sangat Memberikan perhatian Supaya perubahan Bagaimana tidak Sebagai anak kejuang Dan punya komitmen Tentang cita-cita proklamasi Makanya tema dalam pengurahan Tema besarnya Yang dipukukan dalam unas-unas Adalah Teruskan Perjuangan para pahlawan Realisasikan cita-cita proklamasi Bersama anak-anak pahlawan Teruskan cita proklamasi ini Bersama kundang-kundang Itu tema-tema besar yang disampaikan Keseluruh Indonesia